Selamat malam semuanya, terima kasih dari PPITV sudah mengundang saya untuk sharing di acara Jelajah Biaswa di Lima Benua dan sesuai dengan judulnya yaitu mengajar Biaswa ke sampaikan negeri Sina Mungkin sedikit, tadi saya juga terpikirkan dengan kata-kata dari MC kalau tak kenal sama kata saya Nah, jadi kenalkan lagi, saya nama saya Ian Ramadhan, saya ini juga award di Chinese government scholarship tahun 2018 Sekarang sedang menemukan studi di Bachelor's degree Computer Science, Beijing Institute of Technology Dan insya Allah di tahun ini adalah tahun terakhir saya di masa studi saya Mohon doanya juga, semoga diberikan selain secara tidak hingga nanti lulus gitu, apalagi di masa pandemi seperti ini Di organisasi, saya juga aktif di beberapa organisasi Salah-salah saya juga aktif di BPI Tiongkok, menjadi kepala bidang musim media dan IT BPI Tiongkok Dan juga menjadi kepala bidang festival pendidikan selahari BPI Dunia Nah, mungkin untuk lebih, untuk mengenal lebih jauh ya, bagaimana Let's be my friend di Instagram saya, di adkipat ataupun di LinkedIn di Han Ramadhan Kayak gitu Itu sekilas saja pertanyaan, sekilas saja apa namanya Perkenalan dari saya Salam kenal buat semuanya dan apapun nanti Kalau misalnya ada teman-teman di luar webinar ini Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa Feel free untuk chat di DM Lewat LinkedIn saya, ataupun lewat LinkedIn saya Oke, lanjut saja Lanjut saja Mungkin teman-teman tidak akan pernah asing dengan kata-kata ini ya Tutuplah ilmu sampai negeri Cina Sama seperti juga dengan judulnya Bagaimana menempus beasiswa, mengejar beasiswa sama negeri Cina Nah, ini mungkin teman-teman juga nggak asing Kenapa ada juga Mungkin kalau misalnya teman-teman SD mungkin ya Teman-teman SD itu seringkali guru berkata Eh, ada peribahasa namanya tutuplah ilmu sampai negeri Cina Ada apa sih di negeri Cina itu Dan kenapa sih kita harus menutup ilmu sampai negeri Cina Dan ini mungkin jadi salah satu teka-teki saya ketika saya SD gitu Dan akhirnya saya dapat kesempatan Dan akhirnya izinnya saya menjawab Dari peribahasa ini Melalui presentasi yang nanti saya sampaikan Eh, I started Mungkin yang pertama saya ingin berkata Saya ingin memulai dari satu pertanyaan gitu Kenapa harus Tiongkok? Nah, ini based my experience Yang pertama, kita lihat ini Dari ini aja ya Dari tiga sudut pandang ya Yang pertama tentang kualitas pendidikan Eh, ya jangan kaget sih Kualitas pendidikan di Tiongkok bagaimana Kita juga tahu Lima kampus Tiongkok merupakan lima puluh besar universitas terbaik dari seluruh dunia Dan ini datanya sumber dari QS World Banking University Mungkin teman-teman juga bisa sharing Atau mungkin bisa searching di internet QS World Banking University Cari negara Cina Maka lima kampus negara Lima kampus Tiongkok itu merupakan lima puluh besar universitas terbaik di seluruh dunia Yang kedua, itu mungkin menjawab tentang kesempatan karir Pengembangan industri Tiongkok di sistemologi dan ekonomi cukup sangat kesat Apalagi di masa pandemi seperti ini Bahkan saya pernah melihat sebuah artikel Bahwa Tiongkok adalah salah satu negara yang cepat pulih setelah pandemi selesai Kayak gitu Tapi mungkin sekarang kondisinya berbeda Karena sekarang mungkin pandemi muncul lagi di Cina Tapi di sisi lain mungkin kita akan melihat banyak sekali produk-produk Atau mungkin inovasi-inovasi Atau mungkin perusahaan-perusahaan yang dari Tiongkok itu cukup berkembang Kayak gitu Mungkin dari Vincent, Alibaba, dan lain sebagainya Menjadikan peluang kenapa kita harus studi di Tiongkok Yang ketiga, bahasa dan budaya Ini yang cukup menarik Itu adalah potensial bahasa Mandarin sebagai bahasa intrasional setelah bahasa Inggris Yang didukung dengan jumlah penduduk Tiongkok Yang sangat banyak sekali Bahkan saking banyak sekali itu Bahkan sampai melebar ke berbagai negara di dunia Yang sehingga potensial bahasa Mandarin itu Bisa menjadi bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris Nah disini menjadi salah satu Jadi bagian dari tiga Kenapa sih harus memilih Tiongkok kayak gitu Nah lanjut nih Itu dari sisi overview-nya aja Sekarang lanjut ke bagian intinya Bagian tentang studi dan beasiswa di Tiongkok Saya bagi menjadi empat bagian Yang pertama di masa studi Kurang lebih sama kayak di Indonesia Dari bachelor atau S1 Dari 4 sampai 5 tahun S2 2 sampai 3 tahun S2 3 atau S3 itu kurang lebih 34 tahun Dan jurusan yang paling favorit Yang sering bagi ambil dari Tiongkok Itu bahasanya business management, economy, trading and finance, computer science, ataupun juga Chinese language Kayak gitu Nah persyarat yang paling utama biasanya itu adalah bahasa-bahasa ya Kalau misalnya teman-teman mau ngambil kelas yang Chinese taught Atau mungkin pengajar bahasa Chinese Biasanya perlu bukan ASK 4 atau ASK 5 Tergantung dari universitasnya Kayak gitu Biasanya ada juga yang Universitasnya membutuhkan ASK 4 doang Ada juga yang agak strik mungkin ASK 5 Itu perlu dibasarkan juga ke universitasnya Dan untuk masalah yang Mengambil Chinese English taught Atau mungkin pengantar bahasa Inggris Biasanya dibutuhkan total 80 atau mungkin sekitar AS 5,5 Dan biasanya terangnya seperti ini ya Tapi yang perlu diperhatikan lagi Setiap kampus berbeda Jadi teman-teman juga harus memastikan di setiap kampus Jangan di teman-teman apply Kayak gitu Nah Kembali lagi di seksi yang keempat Itu tentang biasiswa Biasiswa di Tiongkok kurang lebih ada 4 Yang paling secara umum Yaitu ada Chinese government scholarship Local government scholarship Ada confusion scholarship Sama campus scholarship Nah Dengan Sardina aku akan berdas Satu persatu tentang 4 biasiswa ini Ini kurang lebih ada 4 yang paling umum ya Tapi sebenarnya banyak sekali Biasiswa-biasiswa yang Jilisnya itu berbeda-beda Nah mungkin kalau misalnya Chinese performance scholarship Ternama juga bisa lihat di slide Yaitu adalah Biasiswa full scholarship Yang dari pemerintahan pusat Tiongkok Untuk diberikan Masjidwa internasional Pengolahannya siapa? Yaitu adalah Chinese scholarship Sonsil Ini kayak lembaga besiswanya lah Kayak gitu Bahkan ini mungkin yang perlu disclaimer di awal Kadang orang-orang itu nyebut Biasiswa CSC ya gitu Ataupun CGS Singkatan lah ya Biasa orang Indonesia suka disingkat-singkat ya Tapi sebenarnya yang paling Kalau dari perspektif saya sendiri Biasiswa yang benar itu adalah Namanya Biasiswa CGS Nah sementara CSC itu adalah Pengolah dari Biasiswa CGS ini Kayak gitu Terus yang kedua Itu adalah Local government scholarship Yaitu adalah Biasiswa pasial yang dari Pemerintahan daerah Tiongkok Yang diberikan Masjidwa internasional Jadi contoh Kampus kita ada di Beijing Berarti nanti kurang lebih Ada Beijing government scholarship Atau mungkin daerah kota-kota lainnya Itu juga bakal ada Kalau government scholarship Nah Yang ketiga Yaitu adalah Confucius scholarship Yaitu adalah Biasiswa puluh Scholarship Dari pemerintahan pusat Tiongkok Untuk jurusan International Chinese Language Teachers Nah Pengolahannya Namanya Confucius Institute Nah Confucius scholarship ini Ini dijadikan untuk Biasiswa-biasiswa yang Bagi orang-orang yang Mau ingin jadi guru Bahasa Mandarin Kayak gitu Jadi Kurang lebih kayak Gimana sih Belajar bahasa Mandarin Habis itu gimana Nanti cara Mengajarkan bahasa Mandarinnya Dan disini teman-teman Kalau gak salah Bisa juga ngambil Confucius scholarship Yang Masa durasinya itu Satu sampai dua tahun Tapi non degree Sampai juga yang Yang degree Kayak gitu Teman-teman juga bisa Pandengin terus aja Di Konfucius scholarship Nah Yang keempat Itu adalah Kampus scholarship Yaitu Biasiswa-biasiswa Dari kampus Tiongkok Dengan syarat Dengan ketetuan berlaku Nah Kampus scholarship ini Yaitu Biasiswa kampus Kurang lebih Yang Yang diadakan oleh Interakampus Bahkan Setiap kampus itu Biasanya selalu ada Namanya kampus scholarship Yang masa durasinya itu Adalah satu tahun Satu tahun per tahun Jadi kalau misalnya Satu tahun pertama Gila kalian bagus Berarti nanti kemungkinan Di tahun kedua Kalian dapet Biasiswa lagi Tapi kalau misalnya Di tahun kedua Kalian nilainya jelek Nanti kemungkinan besar Di tahun ketiga Biasanya teman-teman Juga gak bisa Gak dapat Gak dapat Apa Scholarshipnya Kayak gitu Dan biasanya Bentuk pasialnya Itu cuma Fusion free aja Kayak gitu Jadi Cuma Apa Biaya pendidikannya aja Kalau misalnya Biaya hidup Tentu Ditanggung sendiri Nah Lanjut Tadi ngomongin tentang Empat biasiswa Empat biasiswa Di China Ataupun di Hongkong Nah disini Kurang lebih Terseratan biasiswa Dari Biasiswa Chinese Performance Sekolah Atau mungkin Dari beberapa Dari beberapa Yang tadi saya sebutkan Itu ya Kurang lebih Kurang lebih Juga sama sih Seperti ini Jadi itu Salah tanya Pertama mungkin Teman-teman juga Bisa di Apply ke cell phone Di website Campus Campus China.org Passport Itu juga Jadi harga mati Kalau misalnya Mau pulih di luar negeri Ijazah Cap notaris Transkrip nilai Physical examination Jadi kayak Harus ditest Apakah Apakah ada Apa Penyakit bawaan Atau penyakit Yang kayak gimana Isi Minum dulu Bentar Setelah itu Setelah itu Misalnya teman-teman Mau ngambil jurusan Yang musik Atau art studio Teman-teman juga Harus mengetahkan Protokolio Terus study plan Atau research proposal Itu juga Dibutuhkan Jadi study plan Buat teman-teman Yang mau play Satu Business proposal Yang mau Di plan Untuk S2 Atau penis 3 Yang ketiga Ada recommendation letter Surat rekomendasi Yang keempat Sertifikat bahasa ASK IELTS Atau Terus yang Terakhir Itu legal guardian Yaitu Kalau misalnya Ada dari kita Yang umurnya Masih belum sampai 18 tahun Jadi dimana Setidaknya itu Dokumen ini Dokumen yang Menjamin Kejaminan Kenyamanan kita Atau keamanan kita Saat kita nanti ada Di tengkok Itu siapa Kayak gitu Untuk yang Berusia di Umur 18 Kurang dari 18 tahun Nah disini Aku juga sertakan Website Dari Kedutaan besar Tiongkok Di Indonesia Jadi kurang lebih Setiap Informasi Beasiswa Chinese Performa Sekolah Si Official Announcementnya Itu pasti ada Dari Kedutaan besar Tiongkok Di Indonesia Jadi teman-teman Bisa update aja Atau Pentangin aja Websitenya Kedutaan besar Tiongkok Di Indonesia Nanti Biasanya pasti bakal Update disitu Kayak gitu Dan Seingat saya Biasanya itu Udah mulai buka Di bulan Januari Di bulan sekarang Atau di akhir Desember Desember Mekanisme Biasiswa Yang mungkin Teman-teman Perlu ketahui Ada perbedaan Ini berdasarkan Pengalaman saya Berdasarkan Pengalaman saya Dan Insya Allah Ini valid Kurang lebih Seperti ini Mostly Seperti ini Nah Untuk Biasiswa Chinese Dover Sekolah Atau Conficial Sekolah Teman-teman Harus apply Biasiswa dulu Sekaligus juga Milik Universitasnya Kalau misalnya Dari Dokumen-dokumen Biasiswa itu Diterima Atau lolos Maka Teman-teman Jadakan lolos Nah ketika teman-teman Jadakan lolos Dari Biasiswa tersebut Teman-teman Juga Akan mendapatkan LOA Atau Lecture of acceptance Dari kampus tersebut Dan Dari LOA itu Teman-teman juga Bisa langsung Pengurusan visa Seperti itu Nah Terus Untuk Yang kedua Yaitu ada Local Governance Polasif Dan Kampus Polasif Teman-teman Pertama itu Harus apply Universitasnya dulu Misalnya nih Teman-teman Mau apply Universitas Di Di Bejing Namanya apa Bejing Is of technology Nah Biasanya Kalau misalnya Apply Universitas itu Biasanya Jauh lebih mudah Jauh lebih mudah Teman-teman Tinggal Nolongkapin Dokumennya Teman-teman Tinggal Apply Di Universitas tersebut Kalau misalnya Sesuai Dokumennya Sesuai Semua Maka Teman-teman Akan dapatkan LOA Nah ketika Teman-teman Dapatkan LOA Teman-teman Bisa Membuat Pengurusan Pisa Dan Bisa Coba Apply Biasiswa Kayak gitu Terutama di Lokal Government Scholarship Atau Kampus Scholarship Kayak gitu Nah biasanya Dari kampus-kampus Itu Biasanya Bakal Bakal Kayak 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 Bakal Nawarin Biasiswa Apa Yang Mau Ingin Coba Apply Tinggal Dikomunikasikan Aja Dengan Interest Office Mereka Bakal Nawarin Biasiswa Ini Biasiswa Ini Kamu Bisa Apply Kayak Gitu Gitu Ini Mekanismenya Bisa Lanjut Nah Untuk Biasiswa Chinese Government Scholarship Terutama Yang Full Scholarship Atau Dari Chinese Government Scholarship Itu Yang pertama Pasti Tusion Finya Di Pendidikan Selama Durasi Studi Itu Gratis Dari Selama S1 Yang 5 Tahun Terus S2 S3 Juga Kurang Lebih Seperti Durasi Saya Mampaikan Tadi Terus Living Allowance Biaya Termas Tinggal Selama Masa Studi Itu Tidak Dikasih Jadi Fasilitas Juga Jadi Dormitory Mungkin Apartemen Itu Juga Bakal Dibiayain Yang Ketiga Itu Asuransi Kesehatan Yaitu Biaya Asuransi Kesehatan Selama Masa Studi Itu Mereka Bakal Juga Tanggung Terus Yang Keempat Itu Steppen Atau Uang Bulanan Yaitu Biaya Kerenjangan Hidup Selama Masa Studi Dengan Renjian Ringgian Biaya Itu Sekitar 2.500 RMB Per Bulan Untuk S1 Kurang Yang lebih Kalau misalnya Dirupiakan Itu Sekitar 5.500 Tergantung Kursus Yang Sekarang Kalau S2 3.000 RMB Per Bulan Kalau S3 3.500 RMB Per Bulan Seperti Itu Dan Ini Kalau Dari Saya Pribadi Si Cukup Uang Bulanan Ini Cukuplah Untuk Hidup Di Tiongkok Lagi Tapi Tergantung Dari Tempat Tinggal Apa Kota Apa Kebetulan Saya Tinggal Di Beijing Cukup Cukup Agak Struggle Dikit Kalau Misalnya Untuk Mau Nambung Nambung Karena Beijing Kota Di Tiongkok Cukup Tinggi Apalagi Di Ibu Kota Di Tiongkok 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 Tiongkok